Intro Selanjutnya para sahabat semuanya Dari Alif kita akan menuju ke huruf yang kedua Huruf yang kedua ini masih merupakan huruf yang memakai Kemeringan antara 45 dan 90 Atau yang nanti kita sebut kemeringan titik 2 Sahabat semuanya sudah tahu kemeringan titik 2 seperti ini Antara 45 dengan 90 Kemudian dari kemeringan ini kita tarik pena ke atas Setinggi satu titik saja Jadi sekitar begini Kemudian kita akan turun dengan seluruh mata peta Dengan semua ketebalan mata peta Jadi dari awal disini sudah tebal Kita turun Satu titik Disini satu titik Kemudian kita akan Mengukur dulu begini Yang kedua kita tetap turun lagi dengan satu titik yang sama Intinya ini adalah titik 2 yang kita mulai dari kanan Jika ini tadi titik 2 dari kiri ke kanan maka ini dari kanan ke kiri Jika kita sudah berlatih titik 2 dengan baik Maka bak akan kita tulis juga dengan sempurna insya Allah Kemudian ini masih turun dengan satu titik yang sama Jadi kita sudah turun sebanyak 2 titik Yang terakhir kita akan naik Dengan satu titik juga Dengan catatan ujung dari bak ini Harus kecil Jadi ini Ujung ini Ujungnya bisa sedikit digambar Untuk menyempurnakan bentuk Disini kita mempunyai Bulatan kecil Jadi harus bisa membentuk ini Dan Lebar Terakhir adalah satu titik Ini masih kita potong-potong Sehingga nanti Akan kita Tulis tanpa potong-potongan Ujung dari bak ini Ikhwan semuanya Hendaknya bisa membentuk Telur Yang seandainya jika kita hubungkan dengan garis putus-putus Maka putih ini akan membentuk telur Sekarang kita akan mencoba Menggambar dengan sempurna Satu catatan lagi Jika ini kita tarik garis lurus dari sini Maka kita akan menemukan bahwa Bagian ini menyentuh garis Bagian ini Sering disebut Para kaligrafer dengan Markazustikol Markazustikol Atau memkov Biasanya di buku tertulis memkov saja Itu adalah Titik tumpu Atau bagian dari huruf yang Paling rendah Markazustikol ini Ada pada Seandainya huruf ini kita bagi menjadi tiga Ada pada Dua per tiga huruf Dan sepertiga huruf Jadi dua per tiga turun Sepertiga naik Pada titik dua per tiga inilah Ada markazustikol Jika ini ada pada Jika ini ada pada BAK Maka pada YAK Pada SOT Pada NUN Pada SIN Dan semua huruf yang mempunyai KAAS Atau mempunyai perut Atau mempunyai Bentuk seperti ini Maka mempunyai NISBAH Atau mempunyai ukuran Dua per tiga sepertiga Sekarang kita akan mencoba membuat Harful BAK Tanpa Memutus-mutus bagiannya Kita asumsikan disini Kita harus pas meletakkannya Kemeringan titik dua Kemudian kita ke atas Satu titik Kita hanya Mengira-ngira saja Tanpa perlu Kita tulis titiknya Kemudian kita turun Kita kira-kira juga Turun satu titik Maaf Kita ambil tinta lagi Kemudian kita turun Turun yang kedua Kita berarti sudah turun dua titik Kemudian kita naik Dengan satu titik Maaf Kita naik dengan Dengan satu titik Nah Jadi BAK yang sudah Kita tulis tadi Harus memenuhi syarat Pertama adalah tinggi Satu titik Kemudian Panjang tiga titik Dan pada ujung BAK Jika kita tarik Dengan garis putus-putus Ke ujung awal Dari ujung awal Ke ujung akhir Akan membentuk Seperti Oval Atau telur Untuk telur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!